musik 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 ngukut banget ya ngukut banget musik 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 uh dah, dah cabut wah, coput wah, ini sampe coput loh pisaunya, saudara-saudara musik 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 dapet om wah, iya, itu udah keliatan weh, akhirnya omnya dapet nih kan dapet berapa? wuh, dapet satu, dua langsung musik 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 ke pulauan yang berada di antara pulau Sulawesi dengan pulau Mindanao Filipina disini masih banyak karifan lokal yang sayang untuk dilewatkan salah satunya kegiatan yang saya akan ikuti musik wuh, ini rame banget nih jadi saya lagi mau ikutan lomba perahu tradisional yang diletakkan di teluk peta nah disini kita mau mulai perlombaan ya sebentar lagi ini rame banget karena semua dari kecamatan ini pada ikutan nih dari Kepulauan Sangihe ikuti terus jejak saya, jejak petualang musik 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 balapan perahu tradisional ini sudah berlangsung hampir satu bulan biasanya diadakan pada saat hari pasar yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu musik wuh, oh cukup banget wah gak ada sih ini kenceng banget tapi emang sih tadi saya dikasih tau ini bisa nyampe 95 sampai 100 km per jam musik 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 selesai ini kira-kira jadi yang mana nih tadi pemenangnya oh yang ini selamat kakak musik 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 suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan menjadi wasit balapan perahu tradisional disini musik 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 pambuat merupakan perahu tipe bercadik pada kiri dan kanannya fungsinya sudah tentu sebagai penyeimbang agar tidak oleng ketika menerjang ombak wuuu dan kita sudah dapat pemenangnya selamat om yang menang ini dari turbo ini lihat aja deh di perahunya gambarnya gambar turbo ini doangnya terkabul nih kayaknya musik 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 nah disini mau merasakan juga nih sensasi balapan baru ketemu teman-teman saya juga yuk siap ya pak siap pak yang warna biru itu besar kebayangan musik musik oke sudah lagi dimulai disini dikerogi musik 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 ini matanya walaupun airnya sekarang itu sedang tetap aja pas saya ngaju kejutan-kejutan musik Terima kasih telah menonton! Wah parah sih, ini walaupun kita gak ikut balapan cuma udah ngerasa, loh ini tadi keberapa kecepatannya kan? 40 sampai 45, gimana yang 70 sampai 100? Tadi aja udah luar biasa, mantap sekali! Sensasi kecepatannya benar-benar luar biasa. Salut untuk para pembalap Pambot disini. Dari tadi nonton balapan nih, saya jadi penasaran nih, apa sih rasanya ngendarain Pambot disini? Nah ini kita coba dulu yuk! Wah, sekarang sudah di jog pengemudinya nih. Ini cara kerjanya bagaimana kah om? Ini mau ditarik, ini untuk starter mesin. Oh, ini starter-nya. Pambot termasuk tipe perahu tradisional bermesin dalam. Jadi semua kemudinya ada di bagian tengah perahu. Nah, akhirnya. Oh, udah nyala ya? Siap! Oke, oke. Saya coba mengumuli. Weee, seru banget! Oke, akhirnya ini saya mau mencoba mengumulikan Pambot. Oh, nah jadi ini adalah salah satu alat dimana kalau misalnya saya undur, dia nanti bakal ke arah kanan. Eh, arah kiri. Nah, kalau misalnya saya majuin ke sini, dia bakal, oh ini nih, ke arah kanan. Uh, gitu ya. Oh, cukup di belok-beloknya pakai ini aja. Dibutuhkan konsentrasi tinggi saat menjalankan Pambot, agar tidak salah orientasi saat bermanuver. Uh, terlihatnya cukup sederhana ya buat mengendarai Pambot ini. Nah, ini karena mau lomba doang kita pakai ini, katanya itu sepeteng. Sebenuh ya, Kak! Aduh, ini saya harus hati-hati. Jangan sampai ketabrak ya, karena ini lagi ramai di laut. Weee, mantap! Saya memang nggak bisa cepat itu, segini aja lah ya kecepatannya. Ternyata tadi kata omnya Pambot secanggih ini, itu dibuatnya dengan cara tradisional loh. Nah, jadi penasaran untuk kayak gimana sih cara pembuatannya. Ikuti terus, sejak sayang, jejak petualang. Nah, ini dia nih proses pembuatan perahut tradisional di daerah Veta Timur. Nah, ini tuh perahu yang tadi kita gunakan buat balapan tadi. Tapi nggak cuma buat balapan, biasanya di sini tuh, biasanya dipakai buat pancing ya om. Dan ini kita udah setengah jadi. Ini lagi ampas aja nih. Pembuatan perahu Pambot di Sangihe masih sangat tradisional. Keahlian tersebut merupakan warisan turun-temurun dari generasi sebelumnya. Nah, jadi tadi buat perlombaan tadi, kita tuh pake dua tipe perahu. Nah, kalau yang ini lagi saya kerjakan, itu namanya Pambot. Bedanya kalau Pambot itu, dia tuh ada semacam fondasi kerangka. Yang digunakan dari batang pohon yang kemudian diolah. Sementara satunya lagi itu Pakura. Nah, jadi kalau Pakura itu bedanya dia nggak pake fondasi ini sih. Jadi, ini bisa dibilang lebih kuat ya om. Pambot sebenarnya adalah perahu khas dari Filipina. Tak heran, hampir semua bahan baku yang digunakan juga berasal dari negeri bekas jejahan Spanyol tersebut. Ternyata buat bikin perahu seperti ini, yang sekeceng tadi, ini cuma butuh waktu dua minggu aja. Itu cepet banget sih om. Kira-kira sih bahannya apa aja sih yang dipake buat bikin? Kelab pohonan tuh, triplex. Triplex. Nah, ini bagian yang udah keliatan ya hasil amplasnya. Jadi, nanti sampe keluar putih-putih gitu, ampe rata. Dan, nggak cuma bagian dalem yang di amplas, tapi luarnya juga. Jadi, ini PR-nya agak banyak ya om. Ini olahraga aja gak nih? Sudah ya om? Oke, saya lihat ya. Nah, ini dia nih Sandoro yang menjadi identitas dari pambot kebanyakan di Kepulauan Sangihe ini. Nah, ini kita mau pasang dulu ya. Di mana? Di depannya ya? Bagian Sandoro biasa menggunakan kayu ningkareng yang tahan air dan sangat keras. Nah, jadi Sandoro ini dipasangnya di bagian haluan dari pambotnya. Nah, di belakang sebenarnya juga dipasang Sandoro-nya. Cuma bedanya, kalau di depan itu ukurannya dia lebih tinggi. Dan yang belakang dia lebih pendek ya. Jadi, kalau udah dipasang, di apa itu lagi? Dilihat ke lurusannya. Kelurusannya? Oh, gimana caranya tuh? Dari belakang. Oh, dari belakang. Di situ. Sempurna sudah. Mantap. Sekarang kita mau melakukan pemasangan ya. Pemasangan tapan di bodinya. Di situ ya, Om. Rangka geladak terbuat dari kayu keras dan tahan air. Seperti pohon nyamplung ataupun ketapang. Sedangkan untuk alasnya, menggunakan marine triplex yang tahan air. Proses pembuatan pembuat ini terlihat sederhana. Tapi tetap dibutuhkan ketelitian dan kejelian agar semua bagian terpasang dengan baik dan benar. Ini jadi sebenarnya perahu yang dari tadi saya kerjain bareng Om-Om ini masih 50% ya progresnya Om. Jadi, masih panjang perjalanannya. Makanya, abis ini saya mau ngeliat yang versi udah jadinya nih. Nah, ini dia nih perahu pembuat yang udah jadi. Cuma kalau tadi yang saya kerjakan bersama Om-Om kan yang versi lebih kecil. Nah, ini versi lebih besar. Kirang lebih muat 7-8 orang. Nah, di bagian perahu ini tuh ada sema juga. Jadi, ini dipasang sebagai penyimbang kalau ada di tengah-tengah laut. Di dalam sini juga ada mesin. Dan biasanya perahu ini tuh digunakan untuk nelayan mencari ikan ke tengah laut. Dan bermacam aktivitas masyarakat lainnya. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petuala. Dapet Om! Oh iya, itu udah keliatan! Waeh, akhirnya Om yang dapet nih, kan?